Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sedang tidur tuh di pojokan sana guys Kurang Mira Mira sedang berada di atas genteng guys Seperti biasa Mira kalau jam segini tidurnya di atas genteng guys Maklum perempuan guys pengennya menyendiri Oke guys pada konten kali ini Aku ingin menyampaikan informasi yang sangat menarik Dan juga penting buat kalian ya guys Yang harus kalian ketahui ya guys Terutama kalian pecinta kucing nih Yang mana kucing kalian itu mungkin saja ya Mulutnya bau banget ya guys Bau banget dan kucing kalian secara tiba-tiba tidak mau makan Lalu apa sih penyebab dan bagaimana sih cara mengatasi Kucing kalian yang mulutnya bau dan tidak mau makan tersebut Nih guys informasi ini secara gratis aku sampaikan kepada kalian ya guys Gratis 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 gak berbayar guys Tapi syaratnya Aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe Comment like and share ya guys Please 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 guys Satu subscribe dari kalian saja guys Sangat berhati banget untuk membantu Perkembangan dan kemajuan channel aku ya guys Agar channel aku semakin Maju Semakin sukses Semakin terkenal Semakin viral Tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia ya guys Ya guys Bantuan kalian sangat aku tunggu loh guys Aku tunggu loh guys Dari sekarang ya guys Tolong guys Subscribe ya Subscribe ya Karena subscribe itu gratis guys Gratis Dan aku yakin kalian orang baik loh guys Yang pecinta kucing Ayo sesama pecinta kucing nih Sesama pecinta kucing Saling mendukung dong Saling mendukung dong Agar kucing-kucing aku sejahtera ya Dan aku tambah semangat lagi Untuk mengupload video-videonya Setiap harinya Untuk menghibur kalian Yang sedang bete Bosen jenuh galau Dan akan terhibur Dengan tingkah laku Kucing aku yang unik ini Yang lucu ini Yang gukil ini ya guys Yang gila ini Dan bisa kalian tertawa-tawa Terbahak-bahak Ketika menonton video-video terbaru aku ya guys Jadi pastikan kalian subscribe Comment like and share ya guys Terima kasih Oke langsung saja ya guys Aku sampaikan informasi penting ini Dan gratis kepada kalian ya guys Mana tahu kalian bisa Mengaplikasikan ini kepada Kucing-kucing peliharaan kalian Di rumah yang mengalami masalah Seperti mulut kucing bau Dan bagaimana cara mengatasinya Agar kucing tersebut Bisa makan kembali Nek guys ya Kucing menjadi salah satu hewan peliharaan Paling bersahabat di dunia Sehingga Kadang-kadang ya Banyak kalangan memutuskan Untuk memelihara Hewan ini Sebagai teman Dalam berbagai macam aktivitas Di sisi lain Kucing juga termasuk Dalam jenis hewan peliharaan Yang bisa dilatih loh guys Dengan sangat mudah Dan sangat cepat pula Seperti kucing-kucing aku ini guys ya Yang hobinya Memanjat Menggigit Mencakar Lari-larian Dan bikin kegaduhan Di dalam rumah Tapi bikin aku senang loh guys Tanpa stres Aku bahagia Ketika ada bersama Dengan kucing-kucing peliharaanku Makanya sayang banget Sama kucingku ini guys Namun ketika kucing ini Sudah begitu dekat dengan kalian Kalian harus Lakukan perawatan Dan pemeliharaan Dengan baik Agar tetap terjaga Kebersihan Kondisinya ya guys Salah satunya Yang terpenting itu adalah Untuk memperhatikan Mulut kucing yang bau Dan tidak mau makan tersebut Nih guys Penyebab-penyebabnya ya guys Yang pertama itu Mungkin saja Usia dan penyakit Kucing tersebut Nah disini Mami kucing sudah tua ya guys Sedangkan si Miko ini Sudah dewasa Atau remaja Sedangkan Mirita ini Sedang balitanya Jadi ada perbedaan Umur yang mencolok ya guys Kalau umur kucing sudah tua Mungkin permasalahannya itu ya guys Semacam Sudah sering terjadi Karena memang Kondisi tubuh Yang sudah tidak pit lagi Akan tetapi ya guys Ada juga beberapa Riwayat penyakit Yang diderita Sejak kecil Seperti Virus Kalici virus Dan banyak hal Sebagainya Terutama si putri ini ya guys Penyakit mata Yang tidak kunjung Sembuh-sembuh ya guys Dari kecil Hingga Sekarang Nah hal-hal Seperti itulah Yang mungkin cukup sulit Diatasi Jika melakukan Perawatan secara rutin Terlebih Jika kondisi kucing tersebut Sudah berumur Nah cara membersihkan Kucing ya guys Terutama gigi kucing Itu menjadi salah satu langkah Yang wajib Yang perlu kalian lakukan Guna untuk Menjaga kesehatan mulut Si kucing tersebut ya guys Nih penting banget loh Ya kalian sebagai pemilik kucing Untuk membersihkan Gigi kucing Dan mulut kucing tersebut ya guys Agar tidak bau Yang kedua Mungkin saja nih Kalian salah memberikan makanan Ya Salah satu penyebab Mulut kucing yang bau Yakni Terkait Pemberian nutrisi makanan Yang tidak tepat Dari kalian Makanan basah Seperti daging mentah Tidak dianjurkan Diberikan Terhadap kucing loh guys Karena bisa saja nih Daging tersebut menempel Dan sisa-sisa daging tersebut Di mulut Yang tidak bisa Berbau Tidak sedap Yang keluar dari mulut kucing kalian Kalian tidak inginkan Ketika kalian ingin Mencium kucing kalian Eh ternyata aroma Mulut kucing tersebut Bau banget Busuk ya guys Hingga Akhirnya kalian Ogah-ogahan Mencium kucing kalian Padahal kalian sangat sayang banget Sama kucing kalian ya guys Jangan sampai ya guys Hanya karena bau kucing Bau mulut kucing kalian Jadi ilpil sama kucing kalian Jadi Kalian menelantarkan kucing kalian Duh kasihan banget ya kucingnya ya guys Yang ketiga itu Karang gigi Dan infeksi gusi Jelas saja ini ya guys Untuk hadiran karang gigi Pada kucing Akan menyebabkan Bau yang tidak sedap Muncul pada mulut si kucing tersebut Terlebih nih ya guys Untuk infeksi gigi Atau infeksi gusi Yang menyebabkan Kucing tidak Lagi napsu makan Lantaran Sakit Untuk memakan Sesuatu Di mulutnya Nah beberapa Kasus ya Beberapa kasus Ini sampai serius loh guys Kasusnya Sampai-sampai Ada kucing peliharaan Yang keluar Namah Dan semacamnya Dari mulutnya ya guys Menakutkan banget ya guys Dan Kalau terjadi Salah satu jenis penyakit mulut Pada kucing tersebut Segeralah bawa ke dokter Untuk melakukan Penanganan Yang serius pada Mulut kucing Kalian tersebut Agar Tidak Berbau Dan juga Tidak Terjadi infeksi mulut Yang keempat Itu mungkin saja Terjadi Gangguan ginjal Nah gangguan Gangguan ginjal Yang terjadi pada kucing Sering menjadi Penyebab Keluarnya Orea Atau Amonia Nah dimana Ini akan nanti Masuk ke pembuluh darah Dan Menyebabkan Bau mulut yang tidak sedap Dari kucing tersebut Nah kalau dibiarkan Lama-lama nih guys Bisa berdampak Kematian nih Pada kucing kalian Kalian tidak ingin kan Kucing kalian mati Karena Kalian lalai Dalam merawat kucing kalian Yang bau mulut itu Makanya guys Kalian harus Menyayangi kucing kalian Terutama Melakukan perawatan Terhadap Kucing-kucing kalian Sedetail Sedetail Detailnya Nih ada Mira nih Yang kangen sama Mira nih Mira Mira Naik Mira 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 Oke lanjut ya guys Yang kelima itu Bisa jadi Kucing tersebut Diabetes Dan gangguan Hati Nah kucing Menderita diabetes Juga bisa Berpengaruh Terhadap Bau mulutnya Dan Bahkan Masalah Pada hatinya Bisa jadi Mengganggu Sistem pernafasan Dari si kucing tersebut Dan terkadang Nih guys Ketika kondisinya Tidak bagus Seperti itu Napsu makan kucing ini Tiba-tiba Menurun Sehingga Perlu penanganan Secara Cepat Dan serius Ya guys Nah bagaimana sih Cara mengatasi Bau mulut Dan Kucing yang susah Makan tersebut Yang pertama guys Kalian harus Berikan antibiotik Ya Langkah awal Yang bisa kalian lakukan Ketika terjadi Mulut Kucing yang bau Dan tidak mau makan Yakni Pemberian Antibiotik Ini dikarenakan Bisa jadi Kondisi tubuh Kucing tersebut Sedang lemas Sehingga Menjadi Tidak terawat Dan Napsu makannya Menjadi Menurun Akan tetapi Pemberian antibiotik Ini juga Tidak bisa Dilakukan Secara Sembarangan Harus Dengan anjuran Dan resep Dari dokter Agar Tidak terjadi Overdosis Yang malah Berdampak buruk Terhadap Kucing kalian Yang sampai Kucing kalian Mati Yang ketiga Yang kedua Bersihkan Karang gigi Dan langkah Berikutnya Ini mungkin Melakukan Pembersihan Terhadap Karang gigi Kucing tersebut Dimana Kalau sudah Terlalu parah Mungkin Hanya dokter Hewan saja Yang disarankan Untuk melakukan Pembersihan Karang gigi Pada kucing Kalian Namun Kalau masih Cukup lunak Bisa Kalian Lakukan Sendiri Secara Rutin Dengan Menyikat gigi Pada Kucing Kucing Kalian Tersebut Lakukan Secara Pelan Pelan Yang ketiga Kalian Bisa Kasih Obat Kepada Kucing Kalian Nah Kalau Untuk Masalah Bau Mulut Dalam Kondisi Yang Parah 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 Banget Karena Penyakit Dalam Ya Mungkin Kalian Bisa Memberikan Obat Sesuai Dengan Apa Yang Disarakan Oleh Dokter Ini Langkah Yang Terbaik Yang Bisa Kalian Lakukan Beda Beda Lagi Dengan Napsu Makan Dimana Kalian Dapat Menerapkan Beberapa Cara Untuk Membuat Kucing Kalian Menjadi Napsu Makan Lagi Yang Sederhana Dan Mudah Dilakukan Dengan Demikian Kalian Bisa Mendukung Kesehatan Dari Kucing Kalian Ketika Diberikan Obat Yang Sesuai Tersebut Lalu Bagaimana Cara Pencegahan Terhadap Kucing Kalian Yang Bau Mulut Tersebut Dan Susah Makan Yang Pertama Kalian Harus Perhatikan Perhatikan Jenis Makanannya Jelas Untuk Melakukan Pencegahan Agar Kucing Tidak Berbau Mulut Dan Tetap Terjaga Napsum Makannya Yakni Dengan Memperhatikan Jenis Makanannya Jenis Makanan Kucing Tersebut Kalau Memang Yang Dikonsumsi Aman Menarik Bagi Kucing Jelas Akan Lancar Dan Sehat Sehat Saja Kucing Tersebut Memang Pemberian Seperti Daging Mentah Ikan Mentah Cukup Menyenangkan Akan Tetapi Hal Itu Tidak Disarankan Sama Sekali Oleh Dokter Karena Bisa Mengganggu Kesehatan Dan Kebersihan Dari Sang Kucing Itu Sendiri Dan Setidaknya Berikanlah Vitamin Untuk Kucing Kalian Agar Napsu Makannya Semakin Hari Semakin Terjaga Dan Kondisinya Semakin Stabil Normal Tidak Ada Penyakit Apapun Dari Kucing Kalian Yang Kedua Kalian Harus Selalu Bersihkan Air Bersih Untuk Air Minum Kucing Kalian Kucing Layaknya Manusia Yang hidup Di rumah Di mana Kalian Harus Memberikan Air Bersih Terhadap Hewan Kesayangan Kalian Ini Bertujuan Agar Tidak Ada Bakteri Yang Masuk Kedalam Mulut Atau Bahkan Tubuh Si Kucing Tersebut Yang Bisa Disebabkan Bau Mulut Dan Nafsu Makannya Semakin Menurun Nah Sebagai Majikan Kalian Harus Penting Tugasnya Untuk Selalu Mengkontrol Kondisi Air Minum Yang Tersedia Di kandang Atau Tempat Kucing Biasa Bermain Agar Tetap Bersih Dan Terhindar Dari Berbagai Macam Kuman Yang Berbahaya Yang Mengancam Kesehatan Kucing Kalian Tersebut Dan Yang Terakhir Kalian Biasakan Menggosok Gigi Kucing Tersebut Ini Memang Awalnya Akan Sulit Menjadikan Kucing Menggosok Gigi Dengan Terbiasa Namun Kalau Dilatih Dan Dilakukan Secara Rutin Jelas Akan Menjadi Kebiasaan Sehingga Tidak Akan Berontak Lagi Terlebih Menjadi Salah Satu Langkah Cara Mengobati Bau Mulut Pada Kucing Secara Alami Dan Yang Paling Mudah Banget Nah Itulah Beberapa Persoalan Yang Terkait Penyebab Cara Mengatasi Hingga Pencegahan Dari Mulut Kucing Yang Bau Banget Dan Tidak Mau Makan Yang Bisa Jadi Kalian Lakukan Ketika Kucing Peliharaan Kalian Terjadi Hal Yang Demikian Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Dan Kucing Kalian Menjadi Sehat Jangan Lupa Subscribe Comment Like Answer Wassalamuala Assalamuala Selamat 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 Berpuasa Besok Ya Guys